... Aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang berlangsung beberapa hari berturut di kantor DPRD Provinsi NTB telah menyebabkan berbagai fasilitas di kantor wakil rakyat Udayana tersebut mengalami kerusakan cukup parah, dengan total kerugian ditaksir mencapai 100 juta lebih. Sekretaris DPRD Provinsi NTB, Hamahdi Muhammad yang dikonfirmasi menyebutkan, sejak hari pertama aksi demonstrasi yang berlangsung pada Senin, tanggal 5 September tahun 2022 sampai dengan aksi demonstrasi pada Kamis, tanggal 8 September tahun 2022. Pihaknya mengidentifikasi sejumlah fasilitas kantor yang mengalami kerusakan, cukup parah. Mahdi menyebutkan rincian fasilitas kantor yang mengalami kerusakan di antaranya 4 pintu gerbang besi yang dirobohkan dan mengalami bengkok karena didorong-dorong oleh masa mahasiswa. Serta tembok pagar yang banyak dicoret-coret. Kerusakan fasilitas kantor DPRD NTB akibat aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut ditaksir mencapai 100 juta rupiah lebih untuk perbaikan 4 pagar gerbang tersebut serta biaya pengecatan ulang tembok pagar. Terima kasih telah menonton! perangkatan ulang tembok pagar yang mengalami kerusakan ins advances k euros yang mengalami kerusakan bahwa bagi jak-ag 우ang panjang patung dari mata dosa perasal tembok CAR MKB selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati